Bahan pertama yang kita sediakan disini adalah ubi jalan Ubi jalannya berwarna kuning Sebelumnya dikupas dan dikukus Kalau untuk dikukus kita potong dan dadu biar cepat lunak atau masaknya Tapi kalau untuk direbus Satu bulatan aja langsung lupus biar dia tidak mengantung air atau lembek Disini sudah kutumbuk atau kuingiling halus Ini sudah jadi Ubi jalan yang kita gunakan disini 1.4 kg Setelah kita mempersiapkan ubi jalarnya Sekarang kita mempersiapkan sedikit garam Dan sedikit panili Disini kita tidak menggunakan gula ya karena kutu Disini menggunakan Gula merah atau gula aren yang sudah diiris tipis-tipis Dan 5 sendok makan Tepung Tanji atau tepung topioka Oke setelah semua bahan kita sediakan Ini tempatnya atau wadahnya bersih ya Kakak dan bunda Ini tadi Bekas tempat Bikin Ubi Coklat lumer Dan Ubi kopong Sekarang kita masuk aja Tetap selanjutnya yaitu Mencampurkan tepung kanji atau tepung topioka Garam Sikit aja ya garamnya ya Dan sedikit panili Setelah semua bahan kita campurkan Baru kita Aduk pakai tangan aja ya Jangan lupa tangannya Litu dibersih dulu Ini kita aduk Sampai Benar-benar kalis Setelah adonannya kalis Sekarang Kita masuk Pembuatan bola-bolanya Kita bulat-bulatkan dulu Setelah dibulat-bulatkan Kita kasih Lobang Baru Kita timpa Dengan gula merah Dan kembali kita tutup lagi ya Sampai Semua adonan Kita bikin seperti ini Dengan sampai gula merahnya terbuka Oke Kita habiskan semua bahan Kita bulat-bulatkan Atau kita bikin Bola-bola Ubi Gula merahnya Setelah semuanya selesai Kita bulat-bulatkan Dan diisi gula merah Sekarang Kita ambil penggorengan Dan diisi minyak Oke Disini kita menggunakan minyak yang harus panas Oke Setelah minyak benar-benar panas Kita kecilin apinya dulu Baru kita masukkan Bola-bola Ubi Isi Gula arennya Atau gula merah Atau gula merah Kita isi Semuanya Oke Setelah kita isi Jangan lupa Diaduk Biar tidak gosong Ini apinya benar-benar api kecil ya Supaya Gula aren atau gula merahnya Lumer Atau cair Oke Setelah bola-bolanya Mengapung Dan berwarna Kuning Kalau kita Tekan Dia sudah keras Itu menandakan Sudah masak ya Sekarang Kita angkat Bola-bola Atau resep ubi Bola-bola ubi Isi gula arennya Oke Sekarang Resep ubi Atau Bola-bola ubi Isi gula arennya Sudah jadi Selamat mencoba Jangan lupa Ditunggu Resep Atau tutorial berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang kembali Di channel Bangkalif Di video kali ini Aku berbagi Resep ubi Atau Bola-bola ubi Isi gula aren Boleh juga Disebut gula jawa Atau gula merah Insya Allah Rasanya Benar-benar Sangat Menghasilkan Ini tadi Bikin yang besar Satu Jadi yang besarnya Pecah Jadi merambat Semua Ke bola-bolanya Yang lain Ini yang besar Yang besarnya Pecah Jadi Kena Semua Yang kecil-kecilnya Oke Selamat mencoba Jangan lupa Disimak ya Videonya sampai habis Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba